Hai Hai semua kembali lagi di channel keluarga Anabul Bono Nah kalau kalian habis nonton video sebelum ini kan aku ada tuh ngasih wet food ini ke kucing-kucing aku nah wet foodnya kan nggak habis nih kayak gini masih ada separoh lebih Nah wet foodnya ini bakal aku simpan di kulkas dan aku mau kasih tipsnya gimana cara simpan wet food di kulkas supaya dia awet dan nggak cepet basi jadi bisa bertahan lebih dari dua hari karena wet food biasanya kalau simpan di kulkas itu bisa dua hari aja kalau tiga hari aja kadang baunya udah berubah nah sini aku mau kasih tahu cara aku nyimpan wet food gimana supaya bisa tahan bahkan sampai satu bulan tonton video sampai habis ya untuk penyimpanan wet foodnya ini caranya yang pertama itu kita siapin dulu ini plastik ini plastik biasa tapi yang ada zipper locknya kayak gini nah ini kita pakai buat nanti simpan wet foodnya juga wadah dan yang utama adalah wet foodnya langkah yang pertama kita masukkan dulu nih si wet food ke dalam sini ini zippernya sebetulnya kekecilan harusnya pakai yang agak lebih gede cuma kemarin aku beli nggak ada yang gede jadi ya udah nggak papa kecil kayak gini cuma mungkin jadi harusnya dibagi dua aku jadiin di bagi empat nanti aku pakenya tetap buat dua kali aja enggak empat kali karena kalau dibagi empat kedikitan banget yang tadi aja mereka makannya sekejap ditinggal ke depan bentar udah habis ini oh cukup kok ternyata cukup walaupun agak mampu padat di becek-becek aja ke bawahin nah ini nih kita simpan di dalam sini lanjut lagi plastik yang kedua nah jadi kalau misalkan kalian anak bule cuma satu otomatis kan banyak tuh ya di baginya ya udah tinggal dibagi-bagiin lebih banyak aja sih sesuaiin aja kayak gitu berapa mau di baginya enak 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 точно enak whitefoot life cat ini memang dicintai sama semua kucing-kucing di rumah tapi sih kalau khusus sisi apa aja dimakan nanti bakal aku bikinin video sendiri deh kalau sisi itu adalah kucing pemakan segala kemarin itu ada videonya padahal dia makan jagung makan daun singkong tapi handphone aku rusak jadi ini karena kepenuhan Oh bagi sedikit lagi di dalam sini karena masih ada si sisi ada yang sayang udah kita tutup ini wadahnya kita lep dulu supaya baunya enggak menyebar di dalam kulkas terus kita masukkan kulkas kita taruh di dalam freezer ya nih Nah biarkan dia beku jadi kalau memang mau diambil nanti ini tinggal ambil satu plastik aja baru dicairkan di steam gitu nih ada yang langsung mau ke kulkas pokoknya nggak bisa lihat kulkas kebuka langsung mau main di dalam kulkas itu apa sih yang dikorek itu apa mau ngapain di kulkas nak ayo nih kepalanya lagi jamuran nih 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 susah banget di pegang ayo pelari-pelari aduh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh sakit saya lihat dia jilatin tangan aku yang bekas si wetfoot tadi ya udah makanya tujuannya di plastikin gitu supaya tiap mau ngasih makan itu tinggal diambil aja satu plastik satu plastik jadi membuat tiap plastik itu untuk porsi satu kali makan jadi supaya enggak nurunin semua karena kalau diturunin semua kan suhunya berubah-rubah nanti itu yang bikin dia cepet busuk cepet enggak bagus kayak gitu nih Molly udah nungguin juga karena sayang sama si wetfoot ini aku mau kasih sedikit ke mereka datang dong langsung rebutan eh sisi lah yang menang nggak ada urusan yang lain kasih Molly lagi nak gantian sayang kasih ratu nah muka ini sama juga sama eh muka dulu kan kalian udah kasihan ya nih muka ini lambat juga mamamnya jadinya sampai sendoknya digigit jadi sampai disini aja dulu ya auntie uncle video tadi semoga bermanfaat buat kalian semua supaya bisa simpan wetfootnya lebih lama karena kan sayangnya kalau wetfoot jadinya cepet rusak nggak kemakan mereka dan sampai ketemu di video selanjutnya ya bye 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 bye